Ya, disana kita kan ada pembinaan kesehatan tiap minimal dua kali seminggu, ya. Nah, setiap mata perempuan yang bapak-bapak ini selalu masuk kelapa. Bayangkan di kopernya itu, kopernya itu lebih banyak isinya rokok. Katanya disana susah di rokok, jadi kebualan rokok banyak-banyak. Ada yang lahir sama ibu, sama istri. Kenapa? Ibunya memasukkan reda, takut lagi. Ya, nah. Jadi saya tanya, kok seperti ini bapak kita tiap hari ini terlambat? Jadi kita ngolor terus, jalan juga ngolor jadinya kanan-kanan dua bapak-bapak ini. Ya, macam mana lampang? Macam mana lah? Nah, kita kan harus seisap-isap dulu. Jadi, rupanya keterlambatan bapak-bapak ini, karena dalam hotel nggak boleh merokok. Dia keluar hotel dulu, ada naik ke lantai buah putus sana. Untuk merokok. Ya, sehingga, saya tanya, sekarang bapak-bapak ini punya niat nggak aku berhenti merokok? Punya, kan? Cuma dari dulu nggak pernah bisa. Niannya ada, dari dulu niannya ada, kan? Cuma nggak bisa-bisa. Nah, saya bilang, kalau bapak-bapak punya niat, saya kasih sejarah. Apa caranya apa-apa? Ntar lagi kita tawar. Di depan masjid, di depan keamanan kita berdoa. Ya Allah, kalau saya merokok lagi, miskin karena saya. Ternyata ke adek mau misalku pun. Berarti, niatnya palsu. Itu namanya niat palsu. Belum ada niatnya. Nah, kalau untuk berhenti rokok aja. Saya tahun 2015 kemarin, dapat tugas untuk ikut buat yang UBF. Yang UBF itu, upaya berhenti merokok. Di sana, yang pertama, di detensi, kami peserta semua. Dari sekolah-kolah meminta kemarin. Dari SMP Jaya Munti. Jaya Munti, kemudian, apa, lupa saya katakan SMA juga, ya. Kemudian ada di SMA 2, berlima lagi, ya. Jadi di sana, saya pakekan peserta ini, Bidu. Jadi ada alat untuk mendeteksi karbon monoksida di dalam penapasan kita. Ya, jadi simpan di dalam darah. Ya, artinya, untuk para proko, karbon monoksida itu ada dengan paling rendah. Jadi setelah di tes satu-satu, ternyata, ya, yang banyak putih, hijau, kuning, dan merah. Ya, di katanya, hijau, kuning, dan merah. Kalau merah, bukan berat sekali. Ternyata ada satu orang ibu yang merah. Kita tanya, ibu proko? Enggak. Cuma, suaminya proko berat. Sampai, apa, ya. Ini pulang nanti, dia kalau merokok, aku usir di rumah. Dan ibu-ibu ternyata, sebahagian besar setengahnya. Setengahnya, ibu-ibu yang di tes itu, dia pada posisi kuning. Bukan hijau. Kenapa? Karena semuanya terpapar dengan suaminya yang merokok. Yang merokok di dalam rumah. Ya, nah, ini untuk membuat ini, dia gak bisa secepatnya. Dia punya proses. Kenapa? Nikotin yang ada di dalam tubuh kita, ya, itu baru bersih setelah 20 hari ke atas. Kalau gak perlu, ya, dan dia harus dengan pelan-pelan. Kita tingkat kegedatungan itu, harus buang pelan-pelan. Misalnya, kalau bapak mau, coba dipraktekkan bulan nanti, ya. Yang pertama, dekat di situ, bapak kira-kira satu hari itu berapa putus? Satu putus, kira-kira 12 ke atas. Ya. Untuk hari ini sampai sepuluh atau 10 hari ke depan, paling lama, ya. Kurangkan satu aja. Berarti hari ini 11, besok 11, 11, sampai 10 hari ini. Hanya boleh sebelah sepatan. Cuma untuk yang R ini, Kita, karena ini kampanye, tidak sakut menjadikan seri, sehingga kita ini masih impor. Impor bagi diri dia. Ya. Nah, jadi, apa buktinya, bukan ceritamu? Kita nunggu anak penyakit cacat. Pernah dengar? Apa itu? Wah, waduh, bukan buka, apa? Ya, ini cacat. Bukan merah-merah, tapi bolong-bolong. Awalnya merah-merah, ya. Kemudian, dia terinfeksi, bernatang. Mau infeksi jauh jaringan di bawah kulit. Ya, sehingga setelah sembuh dari cacat, ya. Gak bisa dikembalikan lagi kulitnya. Sehingga dia bulong-bulong. Itu namanya dengan, disebut dengan, bobek. Tahu bobek? Ini dia. Ya. Fahadu melakukan parisila. Parisila ini cacat air sekarang. Itu nampaknya tidak ada lagi. Tahun 80 ini, tadi. Enggak, kita gak ada pasirnya sejajat. Dulu kan di sekolah, kan. Itu nangkap anak-anak, ya. Untuk paksinasi ini. Tahun 80, mulai tahun 80 ini, kenapa? Karena sudah berhasil di eralikasi. Artinya, dimusnahkan sampai nol. Jadi, karena virusnya sudah tidak ada. Ya. Nah, kemudian tahun 73. Ini baru diluncurkan ke BCG. Saat itu, kita, penduduk kita, banyak penyakit buat batu yang menawur tidak sungguh-sungguh. Sampai batu jarak. Ternyata itu adalah TBCG, ya. Jadi, dengan anak 86 ini, kasus TBCG sudah berhasil ditekan. Jauh bisa ditekan, ya. Walaupun di dalam tubuh kita punya tubuh. Mungkin saya yang disini, di tubuh saya ada. Cuman, tidak berjangkit. Kenapa? Mungkin faktor istirahat, faktor, apa, ditambahkan peribahan. Publisasi, penduduk-ibu juga seperti itu. Nah, coba yang kata-kata bernilai, kita tidak ada ikhasin. Apalagi, buku sekarang ini, tugas siapa banyak sekali, ya. Belum lagi, buku sertifikasinya. Tidak selesai tugasnya, sertifikasi tidak keluar. Nah, tahun 74, dengan TT. Ya. Tahun 76, tetap lagi D, TT. Ini ada T, bagaimana? Ya. Nah, ketika tahun 80, diperkenalkan dengan polio. Ya. Cari-cari sabun, tampak pasif baru. Kasus lupus saat itu banyak, ya. Nah, kemudian 82, dengan campak, ya. 97, tampak hepatitis B. 2004, hepatitis B, dikombinasi dengan TPT, HB, HIB, ini digabung. Ini digabung dengan HB, ya. Nah, kemudian tahun 2013, ditambah satu lagi, HIB, influenza, ya. Nah, kemudian, tahun 2016, tapi kemarin, untuk memusnahkan polio. Ya. Keseluruhan, kita ditambah dengan polio injeksi. Ya. Next. Ya. Kita sudah dapat sertifikasi bebas polio. Tetapi dalam pemantauan, kita dapat sertifikannya tahun 2014, dipantau harusnya sampai tahun ini, 2018. tahun 2014. Cuman, karena laporan di heal-nya tidak bagus, ya. Karena di awal kita nanti, ada kasus melayu, tapi tidak dilaporkan 2020 nanti. Nah, mudah-mudahan, setelah 2020, kalau memang sudah tidak ada satu kasus, menurutnya diharapkan, kita tidak ada lagi imunisasi polio. Kalau tidak ada imunisasi polio, berapa APBN yang bisa dihemat? Ya. Jadi, kalau APBN yang bisa dihemat, untuk polio ini, bisa saja nanti harga minyakitan bisa diturunkan lagi. Ya kan? Disubsidi lagi. Sekarang kan subsidi dicaput karena anggaran kita besar. Ya. Nah, ini contoh penyakit cacat. Ya. Kuli di pertanah. Ya. penanah berair ya. Nah, setelah sebu tinggal seperti ini. Golong-golong. Ya. Kulinnya tidak bisa dikembalikan lagi. Karena dia menginfeksi jaringan di bawah kulit. Ya. Next. Nah, imunisasi itu dimasuk ke dalam ke dalam SPM. Apa itu SPM? SPM itu standar paling minimal. Ya. Standar minimal. ya pelayanan. Ya. Jadi ciri-cirinya apa? Pelayanan yang diberikan di tingkat tingkat dasar. Jadi di Bukesmas itu harus ada imunisasi. Jadi saking pentingnya imunisasi dia dimasukkan ke dalam SPM. Imunisasi. Program lain boleh tidak ada tetapi imunisasi harus ada. Kenapa? Ya. Sudah di kecil SPM harus ada. Ya. yang menyebabkan lintas sektor masyarakat swasta untuk mencapai campupan maksimal. Ya. Tidak mungkin sendiri. Nah, di sini masyarakat ini termasuk di sini ibu-ibu bapak di sini. Ibu bapak guru. Ya. Ini sekolah di Jawa kami turun bias di SD Miki Datuk. Ya. Jadi bapak guru KS itu bercira-bercira mungkin ada di sini. Jadi anaknya itu dia pindah ke Pulau Jawa. Ya. Dia di sana gak diterima SD-nya. Kenapa gak diterima? Karena dia tidak membawa riwayat imunisasi. Sehingga dia balik lagi untuk ada dokumennya di rumah sekolah. Ya. Nah, setelah itu baru di rumah. Artinya apa? Di luar itu mereka sudah apanya kesadaran terhadap imunisasi itu sudah sangat tinggi. Dia gak mau anak kita yang datang itu akan menjadi ancaman bagi anak-anak yang lain. Nah, kemudian harus dengan jangkupan total. Keseluruhan. Gak boleh satu-satu orang. Karena ini bukan program pengorangan. Imunisasi itu program apa namanya program komunitas. Ya. Gak bisa hanya satu orang. Ya. Kemudian menggunakan sumber daya airan penjaga bunda. Ini diteruarkan dibuat benda di sini. Kemudian anggaran daerah, anggaran negara perlu pendekatan keluarga dan gemas. Ya. Ini juga termasuk dalam semua program gemas kami mengumpulkan bapak itu di sini. Next. Nah, inilah dasar hukum untuk imunisasi. Kita akan perlu gemas. Ini yang pertama undang-undang dasar 45. Yang pasal 28. Setiap anak berhak atas kelompok sumandidum tumbuh berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ya. Kemudian ayat pasti tempat tinggal apa ya? Lain batin pun tempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik sehat serta terhak pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan ini termasuk ada organisasi tempat yang sehat ini adalah bebas dari tempat kita harus berada di tempat yang bebas penyakit PD3I. Artinya anak-anak di situ itu kekebalan itu sudah ada. Nah, itu yang dikatakan lingkungan yang bebas dari lingkungan yang sehat tidak ada ancaman kesehatan. Di situ rewad organisasinya tidak bagus anak kita masuk ke situ faktor ancamannya sangat-sangat besar. Nah, kemudian undang-undang perlindungan anak. Perlindungan anak adalah setiap perkhidatan untuk menjamin melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh berkembang berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hak-hak pertabat kesehatan. Nah, kemudian undang-unang kesehatan nomor 36 setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar. Berhak memperoleh imunisasi dasar. Apabila kita tidak memberikan kita bisa dituntun. Kami dari minas kesehatan ada orang imunisasi tidak kami layani kami minta duit kalau yang di pemerintah kami bisa dituntun. Kecuali di swasta kalau di swasta berbayar. Kemudian sesuai ketentuan untuk mencegah kegiatan penyakit yang dapat dihindari melalui imunisasi atau PD3 imunisasi kemudian pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak. Pemerintah wajib memberikan pelayanan imunisasi kepada bayi dan anak. Bayangkan. Kemudian undang-undang pemerintah daerah tahun 2003 tahun 2014 pemerintah daerah harus memprioritaskan perusahaan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Artinya ini harus dianggarkan oleh daerah termasuk anggaran imunisasi yang kemarin itu di nasional sekarang kebanyakan di pusat. Jadi APBD kita itu harus menanggung biaya imunisasi di dalamnya. Kemudian kesemua ini untuk menipul kesempatan untuk modernisasi Indonesia adalah wajib karena sudah ditanggung ya. Itu hak anak ya. Next. Itu dasar hukumnya ya. Kemarin kita dari SD Bidimak disini ada Kodira ya. Ini Kodira Cok Dirim. Ini petugas kita di Pesmas Mitra kita di Pesmas yang melayani imunisasi untuk masyarakat dan anak sekolah ya. Kemarin itu beliau ini sempat gak bisa tidur seminggu. Gara-gara datang orang tua dari murid bawa pengacara anaknya pun gak ada izin di imunisasi. Dia bawa pengacara. Ya. Beliau hubungi kami setengah menangis ya. karena dia orang tua datang keguguh. Bukan lempar gun. Bukan yang melaksanakan orang kesehatan kan. Nah. Kenapa? Dijin dari siapa kita tidak melakukan sebarang. Kita ada selan bedara dari kementrian. Nah. Kalau dulu itu BISD kita ada namanya info konsen. Info konsen itu persetujuan konsen ya. Setelah diinformasi inform. Ya. Nah. Kalau dia setuju kita setuju gak setuju gak boleh setuju. Sekarang tidak. Sekarang tidak ada lagi persetujuan. Hanya kita menginformasikan. Makanya ibu-ibu kami undang di sini untuk menginformasikan kepada masyarakat terutama kepada anak-anak sekolah kepada orang tua siswa bahwa ini program wajib mau tidak mau harus tanpa mempatah riwayat diimunisasi sebelumnya. Oh saya kemarin kalau saya tidak ada cerita harus diimunisasi. Ya. Kalau orang tua tidak dari rumah apa? Gimana? Orang tua gak mau. Ya. Kadang-kadang kalau kita sunti dia sudah datang mohon jangan disunti anak-anak. Nah itu karena dia belum dapat informasi. Makanya ini kami informasikan kepada ibu-ibu ya. akan ibu-ibu menginformasikan kepada orang tua nah nanti orang tua tidak meluang seperti kemarin. Ya. Ini pernah kejadian. Silahkan. Kasih mic. Kebiatan secara masal sebagai upaya untuk memutuskan transmisi penularan virus campak dan pembelan pada anak usia 9 bulan sampai dengan kurang 15 tahun. Tanpa mempertimbangkan statis organisasi sebenarnya. Kemarin anak kami baru di organisasi biasa pada yang bayi tetap hari ini harus organisasi lagi. Kenapa? Karena kemarin hanya campak saja. Yang pada hari ini dia dapat kekebalan terhadap pembelah M. Nah kemudian simpan keadaan anak ini yang di tahu ibu sama bapak bapak ini anak ini sakit ini. Jadi nanti ada yang tidak disuntikkan ada yang dipending dulu ada yang boleh masukkan. sasaran sebagian besar untuk MEN ini ada di sekolah. Kenapa? Kalau pada bayi itu rentang umurnya dari umur 0 sampai paling 9 sekolah 6 tahun sampai 15 tahun itu ada dari sekolah jadi lebih banyak di sekolah mensosialisatkan kepada murid sejak sekarang dan ancaman bahaya jika tidak di organisasi ini kejadian di SD tidak kemarin kami turun sama-sama petugas dari ibu miayu pertama anak-anak ini duduk di tempat masing-masing petugas kita tadi mengapus vaksinnya mencampur mengambil keskuit anak-anak ini pelang-pelang sudah numpul di belakang sebentar numpuk di pojok ini ada apa? saya ambil nanti siapa saya tanya ini anak-anak siapa yang belum makan? ya tunjuk tangan nah ada yang tidak tunjuk tangan ini juga tidak akhirnya apa? suasana kemudian kita tanya pernah dengar organisasi? pernah apa itu? tidak tahu pernah dengar sakit ini? pernah tahu kenapa? tidak tahu ceritakan semuanya sehingga apa? pelakuan dia dulu kembali lagi saya tidak sadar rumahnya sudah membaris di depan itu sudah menyingkap lengan artinya apa? sebelumnya dia tidak ada informasi tidak ada informasi makanya dengan kami undang Bapak Ibu ke sini untuk memberi informasi lebih awal kepada anak-anak kita mungkin satu setengah jam sebelum mulai pelajaran sebelum kampanye ini mohon disampaikan seperti yang kami sampaikan kepada anak-anak apa bahayanya apa ancamannya apabila tidak diimunisasi ini kami menghormati kesediaan ini bukan hanya guru KS semua guru bisa menyampaikan informasi next kemudian kampanye MR ini mengapa? cakupannya harus 95% karena ini disebut dengan health immunity immunity membangkitkan kegebalan itu secara massal untuk memutus rumah rantai ini 95% anak prasekolah untuk anak sekolah hampir 100% karena kita punya sasaran yang jelas kecuali anak kebutuhan khusus tadi itu kebutuhan khusus yang tidak identifikasi tidak boleh untuk health ini harus paling 95% kemudian kurang dari 5% yang tidak memiliki kebalan karena alasan yang tidak dapat dihidrat misalnya sakit berat itu kita pending dan tidak mengelolong next ini kegiatan apa MR ini? ini kegiatan secara massal untuk ini sudah nah ini data data di kota rumah kalau kita membicarakan organisasi ini data tahun 2016 kita ada 321 kasus campak klinis campak klinis artinya itu buah kayu ya kalau disini disebut buah kayu ya tetapi yang baru didianosa oleh dokter atau perawan atau petugas di kismas belum ada pemeriksaan laboratorium tidak ada di kota rumah tidak ada di pekat baru yang ada hanya di Jakarta di Limbangkes seluruh Indonesia misalnya di Jakarta nah campakin disini ini yang nampak muncul kejalanya tahun 2016 sekitar 2321 nah kemudian tahun 2017 menurun sedikit ya tahun 2018 sekarang ini baru setengah tahun tetapi sudah lebih dari setengah ini berapa sekarang 123 123 diakhir setengah ya nah mudah-mudahan nanti akan turun lagi ya dibaringin dengan program kita untuk imunisasi poster tadi sudah mulai agak bagus ya nah next nah ini kasus campakinis pada golongan umur ya ternyata golongan umur 5-9 tahun itu paling tinggi artinya apa pengertiannya banyak di sekolah ya ini umur TK ya TK sampai dengan SD nah di SMP juga ada kata adanya anak kuliah sudah ada kemarin ada sepupu saya abang sepupu saya umurnya sudah 40 lebih ya kena juga dengan campak nah pada orang dewasa biasanya tandanya itu lebih hebat lebih parah ya next nah ini kasus campak klinis ditinjau dari status imunisasi ternyata yang sudah diimunisasi pada usia 90 lagi ya sebahagian besar kena lagi dengan campak artinya apa kekebalannya sudah menurut ya dan usia yang paling banyak kan situ nah sehingga dibuat kebijakan ya ditambah lagi dengan poster gak terbukti dengan kita melaksanakan poster angka kejadian kita tadi sudah mulai meluki ya grafiknya next ini sebarangnya di kelurahan nah coba lihat ini yang agak kurang ini 0 bangsal Aceh untuk pelindung saat itu disini ini tahun 2000 program saya disini bagus sekali mereka itu naik motor trail gitu ya masuk ke sungai teras kemana-mana untuk melakukan program mobilisasi ini langsungnya sembilan Pak Tengkurah Mayanti tadi ya nah Bukit Kampur ini cekupan mobilisasi kemarin itu tahun 2016 agak riskan sehingga kasusnya juga banyak Alhamdulillah tahun ini Bukit Kampur sudah bagus ya mudah-mudahan akan memperanggir dan yang paling tinggi juga ini Telubijay ya Jayampi SPB ini nah ini merupakan faktor ancaman ya ancaman apa penularan kepada anak yang lain makanya harus misalnya ibu disini harus melaporkan nanti Pak Patoni akan menyampaikan apa yang ibu harus melaporkan di sekolah mungkin saya di sini mungkin nanti waktu kita mepet ya next next nah ini hantu daunnya ternyata angka campak tadi di tahun 2015 tahun 2016 karena tahun 2016 kita tidak ada di pusat itu kita tidak tidak kirim apa reagen spesimen karena reagennya tidak ada tidak bisa diperiksa jadi hasil dari 2015 ini dari 320 sampel kita ambil sebenarnya sekitar 150 yang kira-kira ternyata yang positif itu campak hanya sepenatnya yang paling besar 2 kali 4 malah rubela nah ternyata rubela ini lebih bahaya daripada campak kenapa rubela berbahaya dari campak yang pertama rubela ini 50 gejalanya sama tetapi bedanya 50% dari penderitaan tidak menampakkan gejalanya dia asimptomatik istilahnya asimptomatik tidak menimbulkan tidak dapat gejala seperti campak sehingga virus karena diambung kita tidak tahu nah celakannya lagi apabila diterita oleh bu hamil akan menyebabkan cacat bawaan akibat virus rubela atau disebutkan CRS CRS itu kongonital rubela sindrom kelainan yang ditipulkan atau cacat yang ditipulkan akibat pengaruh virus rubela saat masih jadinya ya next yang yang mau bertanya yang yang dijawab sudah diimisasi ya yang hitam ini belum yang masih retak ya ini masih yang hitam hitam ini kemudian ini penerita masuk satu ya masuk satu siapa yang yang terseram yang hitam tiba-tiba datang satu penerita masuk diantaranya yang dekat-dekat dia ini yang belum kebal akan terjangkit nah dengan hero 95% nah apabila sudah 95% ya ini yang anak yang sudah diimisasi ini akan menjadi pelindung bagi anak yang lain coba misalnya disini hidiga 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 artinya kan bersamu jadi transmisi ini tidak terhentus ya nah ini yang dikatakan head immunity ya jadi kita untuk mencapai kegebalan secara kelompok ya harus bersama karena imunisasi ini bukan orang-orang nah di daerah lain saya waktu klub pertemuan nasional dibuat berda orang yang tidak mau pengimunisasi anaknya bisa digungar dan tempat tinggal itu boleh menolak yang tidak mungkin disini tidak boleh mempunyai kenapa karena dia membawa faktor ancaman ya nah yang menjadi tantangan kita satu lagi tadi apa katanya ini isu yang dinebuskan oleh kawasan antifam ya suntik imunisasi itu bukan suntik imunisasi tapi itu suntik KB biar ibu-ibu nanti anak ibu nanti mandul dan saya waktu kecil saya percaya itu nah ternyata itu isu yang dihempuskan oleh kawasan tim ya nah coba misalnya itu suntik KB mungkin generasi sekarang tidak ada ini artinya apa yang dihempuskan dulu itu berarti tidak benar buktinya saya disuntik saya juga punya anak ya orang rumah saya saya tanya dulu juga disuntik suami yang arti itu informasi yang salah informasi yang sesat ya next nah ini ini yang biru ini tidak di imunisasi ya tapi dia sehat ya yang bunyi di imunisasi ya yang heran ini tidak imunisasi tapi dia sakit ya next nah inilah inilah jadinya nantinya ya ini yang tinggal ini apabila nanti masuk yang sakit ini yang yang apa yang apa ini ke dalam polo-polo yang diimunisasi masuk satu dia akan menyebar jatuh seperti ini akan menjadi sakit semua ya itu penjelasan dari gambar pertama tadi ya jadi untuk membentuk dihidunisasi sejarah polo-polo ya jadi yang ini yang pertama tadi yang sehatnya banyak tetapi dia belum dihidunisasi ya nah disini dia setelah beberapa lama yang merah itu tidak memperahkan semuanya tidak menularkan pada semuanya kecuali yang sudah dihidunisasi yang kuning-kuning ya maaf ya next ini ini apabila yang dihidunisasi banyak jadi yang kuning ini lebih banyak tadi yang banyak yang biru ya artinya tadi yang tidak dihidunisasi lebih banyak nah sekarang yang dihidunisasi lebih banyak sehingga ada yang merah dua ini tidak bisa menyebabkan ini artinya sudah kembali jadi dua jadi cuma tiga saja yang mana yang kenal ini karena yang dekat dengan yang merah ini yang ini ini yang dekat artinya ada transmisi dari yang ini ke sini yang ini ke sini sehingga hanya bertambah satu saja ke sini dia terkutus ya paham ya next nah ini sasaran kita ya untuk anak sekolah di bulan Agustus ya anak prasekolah ini tapi kalau dia kita untuk yang pertama bisa kita layani di Agustus bergantung keceriaan seperti ini apabila mereka sakit ya tentu dia tidak bisa hadir di sini atau bisa hadir di sini dia hanya tidak bisa ngapain-ngapain nah apabila anak kita sudah dari imunisasi kita yakin mungkin dia akan bisa ceria seperti ini ini sasaran anak sekolah SMP MTS SMP SLB ini anak berkebutuhan khusus kebanyakan di sini juga dia aman kecuali nanti ada beberapa nanti akan diseleksi oleh petugas kita kalau ada dengan kekobatan imunosupresan kemudian SD MIN SDSLB juga sasaran kita dan pondok pesantren dan ini kalau yang sakit kita lihat apa ini kita juga tidak mau beresipu kenapa kita juga takut kami petugas kesehatan ini harus susun buat baik sementara hasilnya kadang-kadang tidak baik nah kami yang kena buah kami yang kena tutup kemarin kami membuat apa namanya komda pi di situ terlibat ada musuh ke polisi yang tidak kerja saham agar nanti karena kecuali petugas kita yang tidak mau kerja sesuai dengan SOP nah apabila kejadian dia akan menanggung sendiri tapi kalau dia berkerja dengan SOP dia terlindungi ya dan ini program Permanentan bukan untuk satu orang tetapi untuk keseluruhan ya nah kemudian diperlukan hubungan agar pelaksanaan universitas ini sekolah ini atau perpes dapat terlaksana ya ini sebenarnya bukan 19 rumah ini harus minimal 99 lebih 99 koma ya maksudnya ini yang harus terlibat dikasih pendidikan kan demam kiasat pendidikan portfes ya seperti kan termasuk dari sekolah guru ya guru sekolah kepala sekolah harus informasikan jauh-jauh hari sebelumnya agar nanti kita kejar ini kemarin itu di bukita tau juga bukita sebelumnya lagi ya guru buka sesak nafas berbara organisasi tau kenapa mengejar anaknya anaknya satu dia laki-laki pulang ya ketakutan tapi bapaknya semangat semangat kenapa karena dia sudah kita kasih tau bahwa ini ancamannya apabila tidak organisasi sehingga dia semangat kemengajar dia sampai sesak nafas untung tidak kejadian apa-apa kejadian apa-apa amin ya jadi ini disini perang kita semuanya ya perang kita semuanya bukan hanya dinas kesehatan saja tetapi dinas pendidikan dan para guru semuanya dan masyarakat ya tolong pesan kami disampaikan kepada wali siswa dimana ada pertemuan mencilang tanggal 1 Agustus siapa tau ada forum orang tua wali atau apa ya tolong disampaikan pesan ini ya sehingga kita lagi nanti kita sudah siap semuanya sudah dapat informasi tidak ada lagi penentangan dari mereka ya karena kalau kurang dari 95% sejarah kecerahan kita program kita dianggap gagal ya kita sudah melakukan tapi karena gagal rantai penularannya tidak terputus ya next nah kemudian sasaran anak putus sekolah ini yang tidak sekolah anak pang termasuk disini ya yang ini di jalan yang bukan anak pang yang banyak yang kita minta ya ini kemudian yang pekerja ya putus sekolah gara-gara bekerja buat orang tua ya nah kemudian pemuluh penamenah jalanan orang tua bukan penduduk setempat artinya dia gak ada orang tuanya disini ya nah ini siapa kamu jawab dinas sosial kemudian diayasat diayasat sosial ya nah kemarin kita sudah berkembuan kita sudah semuanya termasuk dari dinas sosial ya baru hari kamis kemarin di hotel ini juga tapi di atas karena tidak sepanjangnya ya next tk pahunan posyandu ini melibatkan dinas pendidikan kemenang dan biasa pendidikan prasekolah dengan kader posyandu ya dimasuk karena kader posyandu ini biasa malah kan tempat sekolah itu menjadi tempat plan posyandu atau berbedakan kan karena jumlah biasanya sangat banyak kita libatkan kader posyandu lagi disini ini usianya kurang dari dujuh tahun prasekolahnya next kemudian tampaknya melibatkan peran sektor terkait ini semua yang merah-merahnya di kes puskes mas berundar kemudian pengantau lapangan kemudian untuk yang penyedia adalah pusat ya pusat jadi ini bukan praktis ya tetapi butuh agar banyak tapi disediakan oleh pemerintah pusat next kemudian tujuannya meningkatkan kekebalan masyarakat terang jampak dan ruwela kekebalan sejarah komunitas ya memutuskan transmisi virus jampak seperti kita sebutkan pada skema tadi ya artinya memblok anak yang sakit dengan anak yang sehat ya kemudian menurunkan akad kesakitan jampak dan ruwela menurunkan akadah cacat dan ruwela next Indonesia merupakan prioritas pertama untuk program IPF karena Indonesia masih termasuk penyumbang disini penyumbangnya ada 4.000 sebenarnya bukan 4.000 ini 4.000 ini hanya yang melaporkan yang tidak terlapor mungkin buktinya 1.300 atau 26 dari yang positif pemerintah kalau rumah hanya 26 disini berapa 23 ini cuma 4.000 seluruh Indonesia mungkin ada yang tidak terlapor next nah ini berdasarkan kasus konfirmasi tahun 2013 sampai 2015 ini kelompok umur yang paling banyak adalah 0 sampai 20 tahun tahun ini yang terbanyak bukan berarti orang yang sudah lagi keuangan ada faktor risiko ada cuma dia secara penelitian kekebalan tanpa imunisasi kekebalan tanpa imunisasi ER akan dibol tetapi setelah umur 15 tahun ke atas sehingga sebelumnya dia harus mendapatkan imunisasi next ini cacat akibat rupiah lalu ini pada umur 0 sampai 14 tahun artinya dia cacat ternyata dari telusuri tutupak akhirnya ada keriwayan infeksi dengan rubela ada kasus rubela seperti disebut tadi next nah ini kejalanan yang dicampang kejalanan umum demam pecah peperan batu